Nah ini beda kasus nih Yang Siko ini sidang kasus duguan korupsi jaringan irigasi melawai Terdakwa Edi Sunardi, rekan kerjo terdakwa Ahmad Muslim dalam perkaru duguan korupsi pekerjuan rehabilitasi jaringan irigasi melawai kemarin Pecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Nyabung Barat tahun anggaran 2019 Dituntut lebih ringan oleh jaksa penuntut umum Edi Sunardi dituntut 1 tahun 6 bulan kurungan penjaro Lebih ringan lagi daripada yang tadi lor Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Nyabung Barat tahun anggaran 2019 Edi Sunardi, pejabat pembuat komitmen dan rekan kerja terdakwa Ahmad Muslim dituntut lebih ringan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi 21 September 2022 Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa di hadapan majelis hakim dipimpin Lilin Herlina selaku ketua majelis hakim dan dua hakim anggota Yandri Roni dan Bernard Pancaitan Dalam tuntutan, menyatakan terdakwa Edi Sunardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Namun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidir melanggar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Meminta kepada majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan Dengan denda sebesar 50 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan penjara Tuntutan terdakwa Edi Sunardi lebih ringan dari Ahmad Muslim yang dituntut 2 tahun kurungan penjara Selain kurungan penjara lebih ringan, Edi Sunardi juga tidak diwajibkan membayar uang pengganti Iqbal Jek TV melaporkan